Nah ini dia teman-teman setelah di charge selama 2 jam ya Tadi karena saya pindahkan chargernya ke tempat yang lebih aman Halo teman-teman Kali ini saya mau racket baterai 4S Dengan merek Lixen Dengan kapasitas 4000 mAh Untuk bahan-bahan yang diperlukan yaitu ada Ada baterai Konektor XT60 yang female Teman-teman juga bisa beli yang udah jadi ya Kayak gini Kabel balanser yang 4S Yang 4S ini ada 5 kabel total ya Katakanlah ini kabel 0 Kabel 1 2 3 4 Nah ini masing-masing untuk membaca selnya Kabel AWG Untuk racket ini Dan ini AWG juga Untuk sambung yang balansernya Biasanya kurang panjang Ada solder Ini soldernya bisa diatur suhunya Untuk baterai Untuk solder baterai Biasanya saya di 350 derajat Lalu ada Saya lupa ini isuasi apa Nanti akan dicantumkan di deskripsi Ini Ya fungsinya kalau gak salah untuk melindungi Supaya arus positif dan negatif Tidak saling terhubung Lalu ada Wrapper Fungsinya untuk Mengungkus baterai Disini ada timah Nickel plat Dan satu lagi Ini Kertas apa gitu Lupa saya untuk Sama Kurang lebih Untuk melindungi Saya pasang sekalian ya Ini cukup dipasang Yang bagian positifnya aja ya Nah sebelumnya ini Sudah saya pasang teman-teman Cuma posisinya ini agak salah Harusnya positif Negatif Positif Negatif Ini Positif Negatif Negatif Positif Jadi nanti pasangnya harus agak silang Tapi gak apa-apa Kalau dibongkar Males lagi Ini harus dibuka Harus dibuka Banyak yang harus dibuka Dan kita pasang Bagian positif lainnya Sebelah sini Dan ini Satu lagi Oke Seperti ini Harusnya seperti ini ya Teman-teman nih Contoh yang Anggaplah ini 4S Nah harusnya seperti ini Ini yang 18650 Ini 21700 Merak please Hand ini Merak efek Yang ini gagal Baterai copotan Karena yang sengaja saya rakit Sebelum disolder Supaya timahnya menempel Jangan lupa Di amplas dulu Oke ini Cukup kasar Saya akan langsung mulai Solder Dengan menambahkan timah terlebih dahulu Oke sekarang kita Mau cek tegangannya dulu Satu-satu Ini 2,9 Ini juga 2,9 Ini 3,1 Ini 3 Jadi Ini gak 100% full Oke kita sekarang Mau cek Tegangannya Satu sel Dua sel Tiga sel Dan Empat sel Oke Tadi satu sel Sudah dicoba Lalu Mau cek Dua sel Berarti ini Dan ini Masuk tegangannya Lalu Tiga sel Ini Dan ini Oke 8,8 Hampir 9 Lalu Empat sel Ini dan ini Ya hampir 12 ya Jadi aman Semuanya sudah terkoneksi Dengan baik Mudah-mudahan Saya ulangi lagi ya Berarti ini sel Satu Positif Turun ke sini Dari negatif Ke sel Dua Naik Kesini Dari sel Dua Lalu ke Positifnya lagi Nah ini dari sel Tiga Turun lagi ke Sorry Dari positif Ke negatif Dari sel Tiga Ke sel Empat Dari negatif Ke positif Naik lagi Kesini Oke Jadi Yang akan disambung Adalah Seperti ini Nah Seperti ini ya Sekarang Saya mau Merakit kabel AWG nya Menggunakan AWG AWG 14 Oke Saya tarik Kabel Kurang lebih panjangnya Sama Segini Terima kasih Terima kasih selamat menikmati kabel balansernya oke setelah selesai lalu selanjutnya saya akan lalu kita tutup masing-masing kabelnya dengan isolasi nah saya akan menggunakan blower dan usahakan merata di semua sisi ya jangan panas di satu sisi saja nah seperti ini hasil akhirnya selanjutnya akan saya cas di kabel oke kita tunggu ya sampai selesai nah ini dia teman-teman setelah di cas selama sebenarnya sih 2 jam ya tadi karena saya pindahkan chargernya ke tempat yang lebih aman antisipasi aja ya teman-teman di cas ini di tempat yang jauh dari bahan-bahan yang sudah terbakar tadi saya cas di bawah di lantai nah ini terisi 3.400 mAh di tamat tadi sekitar 400 atau 500 ya pas ini totalnya ada 4.000 mAh dari si Lishen nah jadi itu teman-teman tadi si lahirnya sudah full selama 2 jam 4.000 mAh dengan charging kekuatannya di 2 amper 4S dari Lishen sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati